Oke halo semua, balik lagi di Reserval Channel, jadi di video kali ini mainin World of Dragoness Mobile Dan disini gue pengen ngebahas hal-hal yang menurut gue itu penting banget buat diketahui di game ini Contohnya misal naikin level atau naikin JP ya Dan yang pertama disini yang pengen gue bahas adalah masalah naikin level Untuk naikin level tentunya kalian udah pada tau XP terbanyak itu dari nge-quest ya, atau nyelesaikan main quest Quest yang warna kuning Kayak gini, nah tapi ada kalanya kita tuh mentok ya kayak gini Harus level 37 dulu Dan juga ada quest ijo, nah quest ijo misalkan kayak di map-map gini ya Oke saran gue ketika kalian mau cepet naik level adalah selesain dulu quest kuning kalian sampai mentok Kayak gue disini kan harus level 37 Nah untuk naik ke 37 gue harus nyelesain sisanya itu dengan quest ijo Quest ijo itu ada di setiap map juga Nah saran gue ketika kalian nyelesain map ijo selesaikan di map yang paling jauh Atau map kalian sekarang, contohnya kayak gue disini Jadi gue nyelesain yang disini, bukan nyelesain dari awal main Karena kalau misalkan kalian nyelesain quest ijo di map-map awal itu cenderung XP nya gak sebanding ya Contohnya kayak gini Katakanlah kalian gak pernah nyelesain quest ijo ya Dan kalian mau ketika quest utama kalian itu mentok levelnya Kalian coba nyelesain questnya dari awal, di map awal kayak gini Nah ini XP nya itu dikit banget ya Atau malah kadang gak ada XP nya Contohnya nah 200 ya, jadi kan dikit banget Jadi misalkan kalian mentoknya itu misalkan di capter berapa ya Di capter 3 Nah disini mentok Kalian lanjut aja ke beberapa quest yang Ada di map kalian saat itu Karena XP nya tentunya masih nyimbangin dengan quest utama kalian Kalau misalkan di map ini questnya udah habis baru mundur ke map sebelumnya Terus mundur lagi ke map sebelumnya Sampai ya syarat yang dibutuhkan dari quest utama kalian itu terpenuhi ya Oke berikutnya masalah ningkatin CP ya Tentunya ningkatin CP ini bisa dari banyak hal Bisa dari smelting atau dragon jd Dari smelting ada power, ada enchant Kalau dragon jd ini ada banyak ya Ada awakening, ada grow Dan disini saran gue ketika kalian Mau ningkatin CP itu harus hemat-hemat gold Karena setiap kalian ngelaguin power gini Enchant itu semua pake gold ya Nah contohnya gini Nah ini pake 10 ribu Ini harus bayar juga Nah hampir Pokoknya itu hampir 20 sekitar 30 ribu lah Apalagi dragon jd awakening ini Sekitar 30 ribu Nah jadi boros banget goldnya Jadi saran gue ketika kalian mau smelting atau dragon jd ini Sambillah menyelesaikan daily quest ya Karena daily quest ini ada quest-questnya yang dimana kalian tuh harus Enchant atau ningkatin dragon jd Contohnya kayak misi yang ini ya 3 kali dragon jd terus tingkatkan power 5 kali Enchant 3 kali Nah jadi kenapa saran gue harus sambil nyelesaikan daily quest Karena nanti bisa dapet gold juga disini 50 ribu sebagai duit pengganti gitu ya Jadi lumayan gak terlalu boros Dan bisa dapet red diamond juga Jadi saran gue ketika Mau smelting atau dragon jd itu Mending kalau sehari itu diminta 5 kali drag apa 5 kali ningkatin power ya 5 kali aja gitu Nunggu besok lagi buat ningkatin power lagi Atau disini diminta Ngeupgrade dragon jd nya itu 3 kali doang Yaudah hari ini 3 kali besok lagi gitu ya Biar sekalian sambil nyelesaikan quest Biar gak terlalu boros Gold kalian Karena gold ini penting banget Dan quest daily nya ini juga masih banyak ya Macem-macem disuruh nanam-nanam Disuruh farming Itu sih menurut gue yang paling terpenting Ketika nangetin Nah apa ngebutin CP ya Nah berikutnya disini adalah masalah equipment Atau ngedapetin equipment Disini equipment nya itu ada 2 cara Kalau menurut gue cara termudah untuk ngedapetin equipment Yang pertama lewat kolosium Yang kedua lewat crafting ya Dan disini gue kebetulan ngelakuin dua-duanya Contohnya ketika kita masalah ngelewat crafting Nah disini dari smelt ini Gue selalu berusaha buat naikin level smith ini Supaya bisa ngeunlock nantinya tuh equipment-equipment yang Gak bisa didapet dari pvp Tapi kalau cara termudah dapet equipment itu bisa gue bilang dari pvp ya Nah gue selalu ningkatin levelnya sampai udah level 7 Nah cara gue ningkatin level adalah Gue crafting dari awal lah Contohnya kayak gini Misalkan gue masih di level 1 Gue crafting ini 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 itu bakal naik di level yang dibutuhkan disini Nah setelah itu gue crafting yang disini 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 Itu bakal naik disini Setelah itu gue ngurut Pokoknya crafting nya itu harus urut gitu ya Ini berlaku untuk semua Mulai dari pembuatan armor Pembuatan aksesori Shield Alchemy Bahkan cooking Jadi harus urut dari yang atas terus ngelanjut yang kebawah Terus lanjut terus lanjut terus lanjut terus sampai Sekiranya Di apa ya Di tempat yang kalian butuhkan gitu ya Nah tapi ada cara yang lebih gak ribet tentunya Yaitu dari kolosium Dari kolosium ini kalian tinggal beli ya Penjelasannya ini sederhana Nah di kolosium contohnya kayak gini Misalkan ini equipment ya Nah equipment yang kalian dapet dari book ini itu tergantung level kalian Jadi kalau karena level 30 kalian bakal dapet set arico Kalau yang udah level 30 ke atas itu bakal dapet set lens Kalau udah level 43 ke atas bakal dapet set kauda Jadi lebih simple sih menurut gue Kalian tinggal bayar 350 tropi ini Kalian bisa langsung dapet equipment tanpa harus mengumpulin material dari crafting ya Jadi saran gue kalau kalian yang gak mau ribet ya tentunya dari pvp Energi kalian bisa kalian habisin buat pvp ya Terutama yang team match ini Team match ini bayar 80 energy dan dapetnya tuh sekitar 150 ya Jadi lebih cepet banget dapet tropinya Atau dari crafting ini ya Yang kalau kalian pengen ribet Tapi ya lebih seneng crafting sih gue Karena ada equipment yang gak bisa didapet dari kolosium tentunya Yang gue bilang tadi ya kayak set SDN kayak gini si dragon Walaupun gue masih belum tau cara ngedapetin material-materialnya ini ya Tapi seenggaknya progress buat naikin level untuk nge-unlock Ini udah di depan mata lah ya Berikutnya masalah nest Untuk masalah nestnya disini gue cuma nyelesain yang ada di level gue Tentunya kalau yang masalah ini gue selesain semua Buat ngedapetin apa? Poin buat upgrade skill Ini juga keutama xp gue selesain semua Dan untuk nest itu gue cuma nyelesain yang level utama gue Contohnya kayak gini Gue level 36 gue nyelesain yang level 33 ini doang Terus yang hellnya juga gue cuma nyelesain yang ini doang Yang atas-atas ini udah gak gue selesain karena Dropnya juga udah gak se-level ya Jadi cuma nyelesain ini doang biar dailynya gak terlalu banyak Dan juga ada hagen nest Hagen nest itu yang ada di Apa di Sinehaven ya Itu kalian bisa dapet equipment kayak gini Hagen knuckle Ini equipment Hagen itu bagus banget karena CP dasarnya itu lebih gede dibandingin level atasnya ya Contohnya ini Hagen ini kan level 25 Nah dia bisa ngalahin CP dasar dari level 34 Ini kan cuma 800 Ini bisa 1000 Makanya Hagen ini penting banget Nah Hagen ini menurut gue syaratnya adalah Minimal CP yang kalian masuk adalah 20 ribu ke atas ya Karena kalau 20 ribu ke bawah itu bakal di kick terus Kalian tentunya udah pada tau nanti Ada pemberitahuan lokasi Hagen itu dimana Dan berikutnya yang terpenting adalah Cari guild guys ya Guild itu penting banget karena Dengan ikut guild Kalian bisa dapet misi guild Nah misi guildnya itu kayak gini Simple-simple sih Yang pertama membeli item dari toko Itu nanti kalian bisa dapet hadiah kayak gini ya Ini book random Terus saya akan memancing 40 kali Itu bisa ditinggal AFK Selesaikan menanam Sainhaven Itu tinggal menanam-menanam doang Membuat item sebanyak 5 kali Ini bisa nyelesaikan crafting Kayak yang gampang-gampang ya Contohnya bikin makanan pet Itu gampang banget Mengumpulkan bahan-bahan dari field Yang mulung-mulung tanaman itu ya Sebanyak 20 kali Ikut kolosium 10 kali Dan juga selesaikan gear engine 3 kali Nah ini bakal dapet item kayak gini ya Ini kalau dibuka itu hadiahnya bagus banget Ngikutin level kalian Jadi semakin level tinggi kalian Bakal semakin bagus juga yang kalian dapet Nah dan juga dapet tambahan guild point Guild point bisa kalian belanjain disini Guild point ini kalian bisa dapet Aksesoris Atau Equipment juga sih Jadi equipment sama kayak yang di kolosium Sesuai level Aksesoris juga sesuai level Dan juga banyak banget item gift Dragon JD Ini random tapi ya Dan itulah alasan kenapa gue nyaranin buat segera cari guild Karena guild penting banget Guild questnya Dan ya itu tadi beberapa hal yang menurut gue penting Untuk ningkatin progress kalian Dengan cepat Dan semoga bermanfaat Buat kalian yang suka dengan video kali ini Jangan lupa tekan like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Ini juga yang paling ngeselin adalah Kalau misalkan kita kena dash yang pertama ya Yang kedua pasti kena Tidak bisa di dash Perasaan gue ya Itu juga shift break Walaupun gerakannya agak lambat ya Belum main Masih ada skill weapon Hmm